Oke, pokoknya kamu tetap upload hampir setiap hari guys ya, misalkan nggak setiap hari juga nggak apa-apa, yang penting kamu harus konsisten untuk mengupload videonya, supaya nanti YouTube juga bisa percaya bahwa kamu itu seorang konten kreator. Guys, thank you yang sudah mengklik video ini, pastikan kalian sudah men-subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Satu subscribe dari kalian adalah satu kebaikan sederhana pastinya. Dengan subscribe, kamu bantu channel ini untuk terus semangat upload hampir setiap hari. Langsung saja kita tonton videonya, let's go! Nah, jadi kali ini saya akan ngebahas 5 hal peninjauan apa aja sih yang ditinjau oleh YouTube, oleh pihak YouTube itu apa aja sih channel kita ini. Oke, sebelum lanjut ke peninjauannya, jangan lupa klik tombol like dulu dan juga komen dan juga subscribe di pojok kanan di situ. Dan juga aktifkan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan-ketinggalan informasi-informasi terupdate pastinya dari Andrea Sabat Channel. Oke guys, kita langsung saja ke peninjauannya, let's go! Nah guys, jadi sebelum ke peninjauannya, saya akan memberitahu dulu informasi kepada kalian. Bahwasannya, jika seandainya kalian sudah berhasil mengumpulkan seribu subscriber dan juga patributnya bertayang, jadi kalian segeralah untuk daftar guys ya, daftar Google Adsense. Jangan menunggu ketika kamu misalkan, oh mungkin ada juga kan, saya sudah melihat suatu teman saya juga atau seseorang subscriber saya yang nge-DM saya, katanya gini, Bang Andres, kapan sih kira-kira waktu yang tepat untuk daftar monetisasi? Nah, menurut saya, daftar yang tepat itu waktu kapan? Ketika kamu dapat email, ya ketika kamu dapat email, dan kamu segera langsung daftar. Jadi ketika misalkan email masuk nih, udah menemunuhi seribu subscriber dan juga patributnya yang segeralah daftar monetisasi. Kenapa? Kalau misalkan kita dilambat-lambatkan, nanti pihak Youtube juga akan mempertimbangkan. Kenapa loh kamu udah dikasih kesempatan? Kenapa nggak diambil? Gitu kan? Oke, jadi seperti itu guys ya. Dan juga kalau misalkan kalian mendapatkan seribu subscriber dan juga patributnya yang selama 12 bulan terakhir, dan juga nggak pakai cara curang guys ya, insya Allah peninjauan juga nggak akan selama mungkin. Oke? Oke, yang pertama itu adalah tema utama konten kita atau channel kita. Nah, jadi kalian harus tahu dulu tema kamu itu apa, seputar apa ya. Misalkan konten kamu itu seputar tutorial-tutorial ya. Kalau misalkan kalian pengen ditambahkan ya, tambahkan itu kalian tinggal bikin banner Youtube kalian ya. Jadi banner Youtube-tub seperti ini guys ya. Nah, ini banner Youtube saya ya, jadi ada tulisan konten kreator, walkhack, tutorial ya, dan juga lain-lainnya. Jadi, itu yang seputar tema utama. Jadi, Youtube juga nanti bakal meninjau tema apa aja sih yang mencolok ya, atau yang sering ditonton oleh orang lain, oleh subscriber kita. Nah, jadi nanti Youtube juga akan bisa mengetahui, oh jadi channel Unrest-nya channel tentang seputar tutorial, seputar Youtube, nah itu tema utama kita. Nah, kalau misalkan tentang game ya, game semua berhubung tema utama saya dengan tema tutorial, dan juga seputar Youtube, dan juga lain-lainnya guys ya. Jadi kan, awalnya itu saya juga pertama konten kreator tutorial guys ya, tutorial. Tapi setelah tutorial ke sini, saya pengen bikin konten lagi tentang seputar Youtube. Jadi, seperti itu. Jadi, kebanyakan konten ini sering konten tutorial, rata-rata itu tutorial guys ya, sama seputar Youtube tuh berbandingnya agak sedikit berbeda, kalau channel saya. Jadi, itu guys ya. Yang kedua adalah video yang paling sering ditonton. Nah, jadi, kalau misalkan kalian bingung, video apa aja saya yang sering ditonton, kalian jangan lihat satu-satu videonya kalian, coba tambahkan saja, atau lihat upload populer kalian ya guys ya. Kalau misalkan upload populer kalian itu ada 5 video, misalkan 5 video itu, 2-3 tentang tutorial, 2-nya seputar Youtube. Nah, jadi dominannya berarti kalian itu tentang tutorial. Jadi, video yang sering ditonton itu nanti ditinjau sama Youtube. Jadi, kalau misalkan di channel kamu itu, oh, jadi channel si Bang Anes ini, yang paling sering ditonton itu adalah channel tentang seputar tutorial. Nah, jadi Youtube itu bisa menilai konten kita itu seputar tutorial. Itu guys. Jadi, kalau misalkan punya lebih dari 5 upload populer, itu lebih bagus banget guys ya. Kenapa? Karena Youtube itu sering sekali ketika peninjauan, itu sangat aktif. Apakah channel kita ini aktif gitu loh. Aktif, hanya sering upload gitu loh. Jadi, kita harus semangat terus bikin kontennya. Ya, lihat upload populer kalian. Apakah kalian sudah punya upload populer? Jika sebenarnya belum, silakan buat konten yang semoga viewers-nya gede gitu. Yang ketiga adalah video terbaru. Nah, jadi jangan khawatir kalau misalkan kalian uploadnya jarang-jarang banget guys ya. Jarang-jarang banget. Jadi, Youtube itu bakal meninjau ketika kita upload terakhirnya kapan. Misalkan, kita itu udah upload terakhir 2 hari yang lalu. Kemudian kita daftar di 2 hari yang selanjutnya. Nah, otomatis Youtube itu nanti akan menunggu lagi kapan kamu upload. Nah, jadi walaupun kamu upload sebelum sekali, ya yang penting kamu konsisten gitu loh. Kalau misalkan upload video sebelumnya tentang tutorial, jadi di video selanjutnya juga ketika kamu upload itu seputar tutorial lagi supaya nanti si Youtube itu, oh jadi ini tuh aktif channelnya gitu loh. Channel kamu tuh aktif ya. Bisa upload video lagi. Jadi, saran saya gitu guys ya. Walaupun kamu nggak jarang upload, tapi minimal guys ya. Saran saya gitu loh, seminggu sekali aja upload. Seminggu sekali aja upload. Saran saya, kalau misalkan kamu nggak bisa seminggu sekali, ya 2 minggu sekali, ya atau 3 bulan atau sebulan. Tapi kalau misalkan kamu lebih bagus nih guys ya, lebih bagus itu upload 1 hari sekali. Jadi bisa dibilang upload setiap hari gitu loh. Upload hampir setiap hari. Tapi kalau misalkan kalian nggak bisa upload setiap hari, kamu pilih metode kedua yaitu 1 hari upload, 1 hari nggak. 1 hari upload, 1 hari nggak. Jadi ada rehat 1 hari, 1 hari. Itu kalau misalkan kalian nggak bisa gitu loh. Kalau misalkan kalian bisa, lebih baik upload hampir setiap hari. Oke, jadi yang keempat adalah proporsi waktu tonton terbesar. Nah, jadi waktu tonton proporsi ini maksudnya apa sih gitu ya? Jadi maksudnya itu adalah kalian harus punya 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Nah, jadi proporsi waktu tonton terbesar itu dari hasil 4000 jam tayang. Misal kamu punya 10 video. Nah, 10 video itu kamu sudah bisa mencapai 4000 jam tayang. Apakah benar? Nah, kalau misalkan hasil 4000 jam itu cuma dari 10 video, misalkan 5 video itu viewersnya gede ya atau nggak banyak sering ditonton dan juga 5 videonya lagi nggak. Nah, nanti YouTube itu akan ditinjau. Kok bisa ya 4000 jam tayang itu cuma 10 video? Sedangkan orang lain juga kan kalau misalkan 4 jam itu minimal 100 atau lebih dari 100 video gitu loh. Tergantung juga sih guys ya. Tergantung juga minatnya. Jadi, kalau YouTuber pemula itu pasti nggak bakal nyampe yang namanya 10 video. Ya guys ya, kata saya nggak bakal sampai sih. 10 video itu udah dapet 4000 jam tayang. Kata saya nggak kecuali artis-artis lah. Karena kan tontonnya langsung melonjak tinggi lah gitu loh. Ada yang ratusan ribu, ada yang satu juta-jutaan gitu loh. Itu hasil jam tontonnya. Dan juga YouTube juga guys ya. Kalau misalkan kalian dapet 4000 jam tayang dengan cara hasil curang atau beli viewers atau beli waktu tonton ya guys ya. Itu bisa juga nantinya YouTube sendiri bakal ketahuan. Oh, jadi orang ini tuh dapet beli gitu loh. Itu bakal ditinjau. Kalau misalkan kamu pengen sekali dapet jam tayang secara murni segera upload video kamu setiap hari ya. Segera upload video kamu seterus-menerus. Misalkan kamu punya 10 video tapi udah 4000 jam tayang kata saya tuh nggak masuk akal ya. Kalau misalkan YouTuber pemula kata saya. Tapi ada juga sih guys ya. Kebanyakan 10 video juga cuma baru dapet 50 jam. Gitu guys. Setahu saya sih ya. Misalkan. Gitu. Tapi minimal setahu saya itu harus punya 100 video guys ya. Kalau udah dapet 100 video pasti itu bakal dapet lah 5000 jam tayang. Saya aja udah dapet 150 lebih lah guys ya. Sudah dapet 5000 jam tayang. Gitu loh guys ya. Gitu. Oke pokoknya kamu tetap upload sampai setiap hari guys ya. Misalkan nggak setiap hari juga nggak apa-apa. Yang penting kamu harus konsisten untuk mengupload videonya. Supaya nanti YouTube juga bisa percaya bahwa kamu itu seorang content creator. Yang kelima adalah metadata video. metadata video ya. Jadi metadata video ini ada termasuk kayak judul ya. Thumbnail dan juga deskripsi. Oke. YouTube juga akan meninjau ketika kamu upload video terbaru. Nah jadi judul juga harus termasuk atau harus sama dengan isi konten. Ya. Apalagi thumbnail. Kebanyakan thumbnail ini seputar clickbait ya. Jadi membohongkan suatu penonton. Misalkan membohongkan itu walaupun tertarik ketika di klik nanti videonya itu berbeda dengan thumbnail. Jadi saya sudah sering berkata-kata ya masalah thumbnail itu jangan sampai ngebohongi penonton atau subscriber kalian. Kenapa? Karena ketika misalkan thumbnail berbeda ya dengan isi konten pasti banyak komentar-komentar tuh. Wah ini clickbait nipu-nipu-nipu. Nah nanti YouTube juga bakal meninjau komentar juga. Komentar-komentar itu masuk hal kategori lain-lainnya guys ya. Jadi yang 5 ini nih guys ya yang kelima yang poin kelima ini masuk juga jadi judul thumbnail dengan deskripsi. Deskripsi yang sering sekali kamu tulis nih. Jangan sampai kamu males bikin deskripsi video kamu ya. Kenapa? YouTube itu nggak mau melihat orang yang serang males-malesan. Jadi harus rajin lah guys ya. Walaupun kamu sudah upload video tapi jangan lupa isi deskripsi kamu ya. Ya jangan juga bikin judul juga bikin thumbnail. Bikin thumbnail semenarik mungkin ya. Semenarik mungkin kalau misalnya kalian bisa kalau misalnya kalian nggak bisa pilihlah orang yang kalian yang paling kamu bisa percayai. Oke? Ya jadi kamu harus terus semangat ya. Walaupun kamu agak bolong-bolong uploadnya yang penting konsisten ya. Konsistensi. Saya bisa seperti ini ya berkat kalian semua karena dukungan kalian jadi semakin banyak dukungan dari kalian dan juga saya juga semakin semangat untuk upload hampir setiap hari. Oke. Itu 5 hal peninjauan guys ya. Yang pertama itu tema utama kalian ya tema konten utama kalian dan juga yang kedua itu video yang paling sering ditonton atau upload populer. Yang ketiga itu adalah video terbaru kalian. Yang keempat itu adalah proporsi waktu tonton terbesar dan juga yang kelima adalah tema eh tema yang kelima itu metadata video judul deskripsi dan juga thumbnail. Nah jadi 5 itu yang bakal ditinjau oleh YouTube. Tapi guys ya bukan hanya 5 aja jadi saya tuh punya apa ya suatu artikel yang dimana katanya gini guys ya nih saya akan kasih artikelnya. Nah ini guys jadi suatu artikel oleh YouTube sendiri ya guys ya YouTube sudah memberikan informasi kepada kita jadi hal-hal yang kami periksa saat meninjau channel anda. Nah bla 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 ada disini ada bawah ada 5 peninjauan pertama tema utama yang sudah sebutkan tadi video yang paling segini tonton video terbaru proporsi waktu besar dan juga metadata video. Nah dibawahnya lagi konten di atas hanyalah contoh konten yang dinilai oleh para peninjau kami perlu diingat bahwa peninjau kami dapat dan mungkin akan memeriksa bagian lain dalam channel anda demi memastikan kepatuhannya secara menyeluruh terhadap kebijakan kami. Nah guys jadi walaupun 5 tersebut misalkan kamu sudah benar YouTube juga bakal lihat yang lainnya juga sih gak tau guys ya jadi cuma pihak YouTube yang tau gitu loh misalkan mungkin dia bakal meninjau komentar atau like juga atau spam pokoknya lah banyak lah guys ya pokoknya kamu harus berdoa aja kalau misalkan sudah proses peninjauan berdoa aja sebanyaknya mungkin semoga diterima sempat mungkin saya sudah buat videonya cuma 1 hari bisa dimonelisasi gimana sangat cukup kan jadi ketika proses peninjauan itu guys ya paling lama katanya juga sebulan ya guys ya paling lama itu sebulan katanya sebulan paling lama paling cepat atau paling minimum itu ya seminggu dua minggu katanya juga tapi saya 1 hari gitu loh guys ya apa yang saya bayangkan 1 hari cuma 1 hari udah bisa ketika diproses daftar esoknya udah diterima monetasi puji syukur kepada Allah semoga saya berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan saya kepercayaan dan juga saya sudah berhasil seperti inilah ya cuma 1 hari monet jadi kamu harus terperluan dan berkira oke jangan lupa ketika kamu peninjauan ya ketika peninjauan kamu harus lihat lagi kalau kamu apakah kena hak atau hak cipta guys ya dan juga klaim apakah kamu kena copyright lihat lagi kalau kamu kena copyright segera hapus aja videonya guys ya supaya kamu tidak lama-lama dimonelisasi oke mungkin cukup sekian dari video ini semoga bermanfaat kalau kalian ingin tanyakan silahkan tanyakan atau juga DM kepada Instagram saya Manda Saputra dan juga mohon bantu channel ini supaya menjadi berkembang lebih baik lagi dengan cara klik tombol like comment and subscribe di ponjokan di situ dan juga saya akhiri guys ya I'm Manda Saputra yang selesai sampai jumpa di video bye bye Fiat